yang lalu yaitu di Bab An-Nahyi Anit-Tabaq review ya Bab larangan saling membenci kemarin tuh dan saling memutus hubungan dan saling membelakangi ya ini maknanya luas ya untuk review ya saling membenci entah itu diucapkan entah di dalam hati begitu juga memutus silaturahim memutus persahabatan saling membelakangi dengan kata-kata dengan perbuatan tidak halal tidak boleh seseorang menaruh rasa benci di dalam hatinya kepada saudaranya yang beriman ya tidak boleh untuk apa seorang membenci saudaranya apa untung dia di dunia apa untung dia di akhirat dengan dia membenci saudaranya ya orang membenci saudaranya itu itu termasuk maksiat kepada Allah subhanahuwata'ala jadi jadi buanglah rasa benci jangan pernah memutus persaudaraan perkawanan jangan pernah saling membelakangi ya sebaliknya Islam ini adalah agama cinta agama kasih sayang agama santun saling menyayangi saling menyantuni saling menghormati dan itu tidak bisa berkumpul dengan benci sayang itu tidak bisa berkumpul dengan benci nah tapi dia bisa bisa berkumpul apabila masuk dalam sikap yang dalam sikap yang berbeda maksudnya apabila dia melihat kebaikan maka dia suka apabila dia melihat kejahatan saudaranya maka dia tidak suka tapi tetap saja ya dasar perkawanan persahabatan itu adalah kasih sayang maka rasul sallallahu alaihi wasallam katakan unsur akhoka zaliman bantulah bantulah tolonglah saudaramu baik ya zalim maupun di zalimi kalau ya rasulullah hazaal 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 ya rasulullah kalau orang yang di zalimi ya kita tolong tapi bagaimana dengan orang yang men zalimi maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pegang tangannya jangan sampai tangan dia mendalimi itu cara menolong saudaramu yang mendalimi tentang saling memutus hubungan ya rasul sallallahu alaihi wasallam katakan mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhid wali yukurim jawab siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidaklah ia memuliakan tetangganya begitu cara ya untuk memperkuat tali persahabatan pertetanggaan persaudaraan saling menghormati ya memuliakan terus Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita apabila kita berurusan dengan sahabat kita saudara kita dia memperlakukan kita tidak baik maka Allah katakan itu tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang baik sesuatu yang lebih baik jadi caranya menolak keburukan itu dengan memperlakukan orang itu dengan sebaik-baiknya maka akan serta-merta yang tadinya ada permusuhan antara dia antara kamu dan dia eh tiba-tiba seolah-olah dia adalah kawan yang paling dekat paling setia paling hangat ya rasul salallahu alaihi wasalam dihina rasul salallahu alaihi wasalam diperintahkan untuk memperbanyak sholat memperbanyak tasbih untuk mengirimkan makanan kepada orang-orang yang menghina itu ya itu diantara cara menolak sikap yang jahat sikap yang tidak baik sikap yang jahat sikap yang tidak baik karena orang beriman itu sebenarnya bersaudara innamal mu'minuna ikhwatin tidak lain dan tidak bukan orang beriman itu ya bersaudara adhillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin sikapnya dengan orang-orang yang beriman itu merendah lembut menghadapi orang kafir sikapnya tegas Muhammadur Rasulullah Muhammad itu utusan Allah walladhina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhamahu bainahum begitu itu sikap yang benar Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya orang-orang yang beriman itu yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kepada orang kafir sikapnya tegas tapi kepada sesama mereka sesama orang-orang yang beriman mereka saling kasih mengasih jadi memang ajarannya ajaran kasih sayang kenapa dengan orang kafir tegas itu pelajaran supaya dakwah itu tidak dihalami supaya mereka memahami bahwa kebenaran itu memiliki kekuatan sebab kalau tidak tegas mereka akan menginjak kebenaran kebenaran yang sebenarnya memiliki kekuatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada Allah kasih nasihat kepada kita untuk menghadapi orang yang non muslim ia mengatakan bahwa orang-orang non muslim itu jangan dijadikan sebagai kawan setia ya ayuhalladzina amanu ya orang-orang yang beriman la tattachidhu wa'aduhi wa'aduhakum awliya jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia itu kebalikannya ya teman saja boleh jadi teman setia nggak boleh apalagi jadi pemimpin ia boleh nah sama dengan ayat yang mengatakan ya ayuhalladzina amanu la tattachidhul yahuda wa'udnassara awliya baiklah awliya ya orang-orang yang beriman jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi itu sebagai kawan setia Lagi buruk-buruknya sikap Yahudi, sikap Israel kepada umat Islam Kepada masyarakat Muslim Palestina yang di pantai luar biasa Gaza dijadikan kuburan untuk anak-anak, untuk bayi-bayi, ibu-ibu Sekaligus peristiwa itu mengubur hukum yang adil menjadi hukum yang tidak adil Daerah yang aman untuk memfasilitasi mereka yang masyarakat sipil yang butuh bantuan Diperintahkan oleh Israel untuk dikonsolkan Semata-mata mereka mau memunahkan masyarakat Palestina, Muslim Palestina Ini ya datang dikunjungi foto bersama presidennya Duh lagi-lagi dari kadernah batul ulama sangat memalukan sekali Eh tercium Dua pengurus mu'i Ada hubungan dengan Dengan Israel Eh tercium hubungan Oknum pengurus istiqlal Dengan Israel Ya sangat miris sekali Padahal Allah mengatakan Ya ayuhalladina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya Ya orang-orang yang beriman Jangan kalian jadikan orang-orang yahudi Orang-orang nasarani Sebagai awliya Sebagai kawan setia Teman setia Jelas itu sebenarnya ya Kenapa ba'duhum awliya'u ba'duhum Karena sebagian mereka Itu sudah menjadi kawan setia Sesamanya Artinya tidak akan menjadikan kita Sebagai kawan setia Mereka tetap memusuhi kita Ya di depan baik Jelas ya Orang yahudi Orang nasarani Tidak akan Ridho Tidak akan suka Kepada kalian Kepada kamu Ya sampai kamu Mau mengikuti Cara hidup mereka Ya Untuk review ya Reviewnya nih Karena Ini akan berkaitan sekali Dengan bab Pelarangan Dengki Kita di hadith Yang nomor 1567 Itu diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Untuk Tidak saling Membenci Tidak saling Mendengki Tidak saling Membelakangi Tidak saling Memutus Hubungan Beliau mengatakan Janganlah Janganlah kalian Saling membenci Walatahasadu Jangan kalian Saling Dengki Saling Berhasad Walatadabaru Jangan kalian Saling Membelakangi Walatakotau Dan jangan pula Kalian Saling Memutus Dan jadilah Kalian Wahai Hamba Hamba Allah Sebagai Saudara Dan Tidak halal Bagi Siapapun Yang Beragama Islam Mendiamkan Atau Menjauhi Saudaranya Lebih Dari Tiga Hari Tidak Tidak Saling Sapa Tidak Saling Tegur Lebih Dari Tiga Hari Cek 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 Itu saja Tidak Boleh Kalau sudah Terjadi Dibolehkan Untuk Mendiamkan Saudaranya Itu Cuma Tiga Hari Lebih Dari Itu Tidak Halal Tidak Boleh Harus Dibatas Itu bukan Musuh Itu Saudara Itu Ada Masalah Dicari Solusinya Bukan Ada Masalah Dicari Bagaimana Caranya Bertengkar Salah Makanya Allah Mengatakan Jangan Orang Beriman Membenci Saudaranya Karena Kelakuannya Yang Tidak Baik Padahal Ada Juga Kelakuannya Yang Baik Kamu Tidak Suka Karena Kelakuannya Yang Tidak Baik Kelakuannya Dia Yang Baik Ada Enggak Kalau Ada Jangan Kamu Benci Maksudnya Apa Harus Dipertimbangkan Harus Dipertimbangkan Harus Di Harus Ditimbang Harus Adil Mana Kebaikannya Mana Keburukannya Akan kebaikannya Kita suka Akan keburukannya Kita tidak Suka Dan itu Adalah Kesempatan kita Untuk memberinya Nasehat Ya Hadis Nomor Seratus Hadis Nomor Seribu Lima Ratus Selepas Itu Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Tufthahu Abu Wabul Jannati Yaum Al-Ithnani Wa Yaum Al-Khamis Pintu Pintu Surga Itu Dibuka Hari Senin Hari Kamis Fai Yugfaru Likulli Abdin La Yushiriku Billahi Syai'ah Jadi setiap Hari 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 Setiap Hari Kamis Dimana Pintu Pintu Surga Dibuka Itu Dosa-Dosa Siapa Saja Hamba Allah Yang Tidak Menyekutukannya Dengan Apapun Itu Diampuni Setiap Hamba Allah Yang Tidak Mushrik Di hari Itu Diampuni Dosa-dosanya Illa Rajulan Kanat Bainahu Wa Bain Akhi Syahna'u Kecuali Seorang Yang Antara Dia Dengan Saudaranya Ada Kebencian Faiukalu Lalu Maka Dikatakan Ungzuru Hadaini Hatta Yastari Bukan Anziu Tunggulah Untuk Dua Orang Ini Sampai Mereka Akur Kembali Ditunggu Ditunggu Sampai Keduanya Bisa Kembali Bersaudara Hadis Jadi Dosa-dosanya Yang mestinya Diampuni Setiap hari Senin Hari Kamis Ditangguhkan Nanti Kalau Bersatu Lagi Maka Ampunan Dosa Untuk Dia Diberikan Jadi Tergadai Jadi Jangan Ada Rasa Benci Bermusuhan Dengan Saudara Gak Boleh Di Riwayat Yang Lain Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Tu'radul A'malu Fikuli Yawmi Khomisin Wa Ifnain Amalan Amalan Itu Diperlihatkan Dilaporkan Kepada Allah Setiap Hari Kamis Dan Senin Ya Dan Imam Muslim Meriatkan Yang Semisalnya Ibu Yang Dimuliakan Allah Itu Mulianya Ajaran Islam Altyazı